Halo Youtube, ketemu lagi dengan saya Fahmi Maliki dari Mi Media Indonesia dan kali ini saya akan membahas tentang apa itu Topaz Remask dan Fluid Mask di Photoshop untuk keperluan cropping dan cutout di tingkat lanjutan Oke kalau teman-teman sempat ngikutin video saya sebelumnya ya di dasar-dasar teknik crop dan cutout di Photoshop kali ini di tingkat lanjutannya kita memakai bantuan software pihak ketiga jadi disini ada dua software yang akan saya sampaikan di video ini yang pertama itu Topaz Remask dan yang kedua adalah Fluid Mask untuk link softwarenya kalau teman-teman ingin download ada di deskripsi yang di bawah ya coba cek di sana jadi sedikit aja tentang dua software ini jadi teman-teman biasanya kalau kesulitan mempunyai objek mau cropping rambut objek-objek yang kompleks lah atau bulu-bulu jadi detail-detailnya oke langsung aja ini dia videonya see ya oke untuk tutorial kali ini saya akan memakai foto ini ya jadi foto ini saya ambil ya kira-kira dua tahun yang laluan lah pas ada proyek syuting film tentang surfing bareng dengan salah satu rumah produksi dari Malaysia untuk penggunaan foto ini saya sudah minta izin ke yang ini modelnya nih yang ada di foto ini namanya Tera dan dia adalah salah satu instruktur surfing terbaik di Bali yang pernah saya kenal itu teman baik saya jadi kalau teman-teman mau belajar surfing di Bali kontak aja dia teman-teman kalau mau follow instagramnya juga saya cantumin tuh di deskripsi di bawah ya cek aja oke langsung lanjut ke tutorial kali ini kita akan memakai bantuan plugins Photoshop untuk melakukan cropping objek yang lebih kompleks atau rumit nah kalau teman-teman lihat disini ada objek rambut ya ini yang bakal rumit kalau kita cropping secara manual ya bisa sih cropping secara manual tapi ya telaten aja sama banyak-banyak doa jangan lupa nah untuk akses plugins ini teman-teman bisa ke menu filter kemudian cari ya disini saya ada dua nih pas dengan apa yang kita bahas di video kali ini yaitu yang pertama Topaz Remask dari Topaz Labs disini saya memakai versi 5 dan yang kedua yaitu plugins dari Virtus yaitu Fluid Mask disini saya memakai versi 3 oke langsung ke plugins yang pertama yaitu Topaz Remask ya yup pertama kali kita akan dibawa ke tampilan seperti ini nih tampilannya sederhana ya banget simple gitu di atas ini kita bisa lihat tab original untuk foto aslinya sebelum diedit terus tab trimap untuk area kerja kita terus ada tab mask untuk melihat hasil croppingan berupa masking terus jendela keep untuk melihat hasil akhir croppingan dan tab cut untuk melihat objek mana aja yang kebuang gitu terus di sebelah kanan kita disediakan jendela view ya jadi jendela ini bisa dibagi jadi dua misal sebelah kiri untuk editing dan sebelah kanan adalah monitor outputnya misalnya seperti itu atau bisa juga kita tampilin semua jendela monitor seperti ini oke sementara kita pakai satu jendela dulu ya terus disini ya ini standar lah ya tombol-tombolnya ada undo redo terus rectangle selection terus gambar tangan ini untuk penning ini zoom yang mana kita bisa atur juga disini nah pada dasarnya sama sih ya kayak photoshop shortcut yang digunakannya jadi untuk zoom teman-teman bisa tekan tombol comment atau kontrol di windows kemudian plus untuk memperbesarnya dan minus untuk memperkecil dan minus untuk memperkecil atau zooming out lanjut disini ada tab primary brush jadi warna hijau disini adalah sebagai penanda objek yang bakal kita ambil terus untuk brush merah ini adalah pemilihan untuk objek yang gak kita perlukan dan yang biru ini adalah tools untuk mendeteksi edge atau pinggiran sebuah objek gitu kira-kira nanti yang akhirnya kita bisa tekan tombol ini untuk jadi di kalkulasi otomatis gitu mana batasannya mana gelap terangnya gitu oke kita coba aja langsung aplikasinya seperti apa jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mendeteksi pinggiran objek yang bakal kita ambil dengan brush tool warna biru ini sama ya sekali lagi kayak di photoshop jadi shortcut bracket kotak yang ada di keyboard bracket kotak yang kanan itu untuk memperbesar area brush dan bracket kotak kiri itu untuk memperkecil nah setelah brush warna biru ini aktif kita coba pilih pinggiran objeknya ya disini ya tetap aja butuh ketelatenan teman-teman juga sih ini area rambut yang disini juga bisa dipilih ini kita kasih biru-biru juga soalnya area ini nanti yang bakal dikalkulasi otomatis untuk area crop objeknya terus kita bisa pilih fill yang warna merah ini untuk ngebuang apa yang tidak kita perlukan jadi nanti yang diambil hanya area yang berwarna hijau aja ya kita juga bisa cek di jendela yang lain nah ini maskingnya udah terlihat ya di bagian jendela kanan jadi jadi teman-teman nggak usah khawatir dulu ya hasilnya kok busuk ini apa ini jangan jangan nggak usah khawatir dulu plugin sebelum melakukan kalkulasi gitu belum bekerja lah nah setelah kita klik tombol ini baru plugins bener-bener bekerja oke sebelumnya kita cek sekali lagi ada yang terlewat apa enggak oke kalau nggak ada kita bisa langsung klik proses cedar warna ini teman-teman bisa lihat kan jendela kanan seperti apa udah jadi itu croppingannya terus coba saya zoom dulu ya nih detailnya lumayan dapet rambut-rambutnya juga udah tercropping dengan ya hampir sempurna lah ya udah lumayan bersih lah croppingannya lumayan cepet juga prosesnya nah kita bisa double check lagi ya teman-teman yaitu mengkoreksi bagian-bagian yang kurang sempurna kita lihat disini transparansinya masuk ke solid object ini nih nih bagian dahinnya ini kalau diperbesar ya parah nih sebenarnya hasilnya ini area sini nih parah nih coba kita cek area sini nah untuk mempermudah mata kita buat mengkoreksinya teman-teman teman-teman bisa atur backgroundnya dengan warna yang kontras jadi misalnya kita pilih warna hijau lah ya warna yang kontras dengan warna-warna yang ada di foto ini nah ini jadi lebih kelihatan nih yang kurang sempurna dan butuh dikoreksi di daerah mana nih ya kan terus cara mengkoreksinya sekarang bagaimana nah mengkoreksinya yaitu nih awalnya kita pakai keep brush yang hijau ini nah ini kan area yang mau di keep kan ini coba saya ganti mask aja biar kelihatan jelas gitu ya nah terus disini ada pilihan magic brush bedanya apa jadi coba saya matikan dulu ya terus kita melakukan brush di area sini nah brush ini akan berpengaruh hanya pada area yang dilewati aja seperti itu terus sekarang kita bandingkan dengan pilihan magic brush yang kita aktifkan kita coba brush sedikit aja ke area yang butuh dikoreksi tadi jadi dia akan otomatis mengkalkulasi ulang area keepnya area yang mau kita ambil coba saya pilih lagi nah kita lihat di jendela kanan juga otomatis ketutup sempurna ya kan terus kita bisa koreksi ke area-area yang lain seperti ini iya sekali lagi tetap butuh ketelatenan lah ya teman-teman dengan gerudak-gerudak-gerudak gitu lihat satu persatu area mana aja ini detail rambut halus ini juga udah dapet terus ini apain ya kelewat kayaknya tadi nah kita bisa pilih brush yang warna merah ya dengan klik tombol W shortcut pada keyboard untuk membuang objek ini oke sepertinya udah oke semua sepertinya udah oke semua ya nah kalau sudah oke semua terus teman-teman juga udah puas teman-teman tinggal klik oke aja nih disini klik nah ini dia hasilnya berupa layer baru disini di atas ini ya cukup memuaskan lah gak butuh waktu yang lama juga untuk cropping objek yang tergolong rumit seperti ini ini rambut halusnya juga sampai kelihatan juga jadi seumpama mau ganti background juga udah pede gitu gak malu-maluin maksudnya udah tinggal aplikasi kemana aja coba saya kasih background lain ya ini untuk background saya ambil dari internet ya teman-teman jadi teman-teman bisa akses dari link deskripsi di bawah bisa di download disana itu free kok ini apa lagi nih cobaan hidup apa lagi nih keluar notifikasi ini ya aduh 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 oke lanjut nanti ini coba kita kasih nama aja ya layarnya biar nanti ada perbandingan antara topaz rematch sama fluid mesh biar kita bisa bedakan hasilnya oke pertama-tama sebelum masuk ke fluid mesh bedanya itu teman-teman harus duplikasi dulu layer aktifnya kenapa? karena fluid mesh ini akan langsung mengaplikasikan hasilnya ke layer yang aktif gak seperti topaz tadi kan kalau topaz kan dia langsung bikin layer baru jadi gak utak-atik layer aslinya gitu kan oke kita langsung pilih fluid mesh nah ini tampilannya tampilannya gak sesimpel topaz tadi ya teman-teman jadi jendela cuma bisa satu ini kita langsung bisa pilih lewat tab ini terus disini sebelah kiri menu juga gak sesimpel topaz tadi juga ya ini lebih lengkap lebih kompleks gitu kelihatannya seperti yang pernah saya bilang ini lebih mirip Photoshop tempo dulu ya jaman-jaman penjajahan gitu oke lanjut jadi disini kita klik workspace-nya dulu nah pada awalnya secara default fluid mesh ini akan mendeteksi perubahan warna solid di image jadi otomatis kedeteksi gitu pinggiran-pinggirannya pinggiran warnanya nah prinsipnya sih sama kayak topaz tadi ya warna hijau untuk keep dan warna merah untuk cut atau dibuang dan tetap yang biru itu untuk edge detection-nya oke langsung kita buang aja ya yang gak perlu-perlu secara global aja sih nah teman-teman juga bisa menyembunyikan garis-garis tadi dengan klik tombol ini ya ini biar kelihatan yang kelewat-kelewat gitu nah ini langsung bisa kita klik kanan di mouse kemudian pilih autofill keep bam nah ini dia otomatis udah bikin patasan sendiri oke kita langsung cut out aja dan lihat hasilnya seperti apa nah ini masih butuh banyak perbaikan disini area sini oke area sini terus area sini dan area sini lah ya pilihan rambutnya yang kompleks nantinya ini sama ini banyak juga ya PR-nya ya oke kita balik ke jendela workspace dulu terus kita tandain nih mana-mana yang butuh dikoreksi teman-teman bisa klik tombol ini untuk mengkoreksi secara spesifik ya jadi seperti ini terus disini terus berikutnya kita bikin area kalkulasi cropping lagi di area rambut ya dengan kuas tools warna biru terus kita bisa lanjut koreksi spesifik kotak-kotak tanda kita tadi ya teman-teman kita lihat disini nah ini masih gak sempurna ini potongannya caranya klik kanan di kotak tersebut kemudian pilih patch properties terus atur parameter yang ada disana ya teman-teman kita pilih luasan blend masknya yang thin aja yang tipis jadi untuk lebih dapet detail kecil-kecilnya gitu oke yang seharusnya gak di keep itu kita buang aja kita buang ini terus kita lihat previewnya seperti apa dan ternyata masih ada oke kita otak-atik lagi ya ya oke udah rapi lah ya udah-udah oke kita ulangin lagi ya detail-detail yang kurang sebelah sini juga sebelah sini nah ini gak sempurna ini coba kita ulangin ini harusnya kita keep nah untuk objek-objek yang suka ngeyel kita bisa matiin blend masknya ke settingan none tapi teman-teman kudu presisi bener nih kuasnya maksudnya gerakin mouse-nya titik-titiknya harus bener-bener presisi bener ya udah oke lah ya udah sembuh nah teman-teman juga bisa lihat histogram warnanya disini ya untuk ngecek range warnanya seberapa gitu oke coba kita atur-atur lagi oke lumayan sembuh lah ya terus sebelah sini kita buang iya oke oke terus kita lihat keseluruhannya seperti apa tinggal area rambut lah ya kurang tajap sedikit kita cek sini coba diatur-atur lagi oke kita bikin lebih detail lagi kita detailkan lagi ya pilihannya mana yang dibuang mana yang di-keep gitu oke kayaknya udah semua ya kalau sudah sudah teman-teman udah puas dengan hasilnya teman-teman tinggal klik save and apply nah ini jadinya seperti ini jadi seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman jadi dia langsung apply ke layer yang aktif jadi dia nggak bikin layer baru lagi teman-teman tinggal bandingin aja hasilnya ya nggak jauh beda sih seperti ini sih jadi plugins itu punya kelebihan masing-masing lah antara topes sama rematch tadi itu eh sorry topes rematch sama fitmesh dan balik lagi tiap-tiap foto itu beda ya settingannya dan cara pengerjaannya juga beda jadi teman-teman bisa referensi ke foto yang tadi lah at least teman-teman tahu dasar-dasar cara pakai plugins di atas tadi seperti apa gitu ya oke aku coba bikin poster cepet-cepetan aja kali ya ini poster buat contoh aplikasi cropping ini kalau diterapkan ke poster lah taruh lah atau flyer itu seperti apa ya ya kira-kira seperti inilah teman-teman jadi kalau teman-teman masih bingung cara dasar-dasar cropping yang seperti ini clipping mesh atau segala macemnya teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya jadi ada disitu dasar-dasar cropping seperti apa sama clipping mesh segala macem cropping lah disana oke jadi seperti itu ya teman-teman dengan dua software yang jadi kelebihannya masing-masing topaz punya kelebihan itu si fluid mesh juga punya kelebihan yang ini kalau teman-teman ada pertanyaan seputar video saya atau kritik atau saran bisa ninggalin pincang komen di bawah ya jangan lupa kasih jempol like sekian dulu teman-teman sampai ketemu di video saya berikutnya Mi Media Indonesia belajar bareng, pintar bareng sub indo by broth3rmax